lagi Oh itu Oh no Oh no Hah what Halo guys kali ini kita akan main battle brother ini adalah game turn-based strategi eh tapi kali ini kita akan jadi tentara bayaran ceritanya storynya sebenarnya enggak terlalu enggak enggak begitu ada sih ceritanya ya udah kita udah jadi tentara bayaran aja nah cuma ini ada background nya kita asalnya tuh dari apa ada yang ini tutorial ada yang juga kita lihat nih nih kita background punya pemana jadi itu nanti pilihan ini ada plus dan minusnya masing-masing contohnya untuk misalkan trading caravan ini tuh eh plusnya dapat ke harga yang bagus ketika membeli dan menjual tapi ini dapat Trinon nya cuma dikit-lebih dikit dan lain-lain ini banyak pilihannya mungkin kalian bisa lihat sendiri satu-satu kali ini aku pengen pakai gladiator karena ini kayaknya menarik banget kita mulai dengan tiga gladiator yang berpengalaman equipmentnya juga bagus tapi ini gajinya mahal nah ini minusnya kita enggak bisa punya lebih dari 12 orang di ini kita squad kita Hai sama ketika tiga orang ini gladiator kita mati ini eh bakal game over jadi ini tuh tiga gladiator awal tuh harus ini harus hidup semuanya sekarang ini kita milih nah yang cocok untuk pedang seorang gladiator Tapa ya gladiator nah ini cocok nih tiga gladiator tiga kampak pas banget ini namanya habdesnya habdes arena karena gladiator di arena Oke eh terus ininya enggak enggak belum itu ngerti kalau belum pernah ngalamin sendiri cuma kalau dari pilihannya ini kayaknya lebih enak Hollywood atau andet kalau andet kayaknya ngeri banget kita pakai Hollywood aja terus ini nah kita pakai yang beginner aja guys karena kenapa karena kita pengen menikmati perjalanan ini karena ini ketika udah mati bentar kalian ya udah mati enggak bisa ini lagi hidup lagi harus misalkan udah tentara yang mati udah levelnya udah bagus mati ya udah kalian ini harus cari lagi pokoknya kita pakai yang ekonomiknya akhirnya beginner aja karena biar enggak terlalu banyak grinding jadi bakal lebih episode nya lebih inilah lebih pendek terus ini juga ya kita baru pemula sama ini Ironman mod ini bahwa buat yang udah expert biar biar enggak bisa nge-save sesuka hati nah oke ini panjang banget ceritanya oke simpel adalah hal yang biasa bunuh orang tetapi ini tempatnya ini tempatnya ceritanya tapi itu apa-apa ya Hai nah ini nih jadi ceritanya tapi itu dia bosan sudah enggak terhitung ini apa berapa pertandingan yang dia alami berapa berapa banyak tantangan yang udah dia ini oke jadi kayaknya gladiatornya ini udah bosen dengan kehidupan pergladiatoran kalau kalian lihat di sini gila ini armornya udah bagus banget ini juga skillnya wow ini tentara yang bagus ini Oke kita ini dulu kita lucuti dulu biar bisa ngelihat tanpa senjata mereka kayaknya apa skillnya 63 milet defense 11 range 41 range defense 15 petik 98 HP 55 resolve 49 bagus-bagus bagus-bagus Oh ya ini ini apa tradenya resolve force 5 Wow apa nih paranoid inisiatif enggak enggak perlu enggak perlu inisiatif enggak papa ini bagus defense kita plus 5 Wow air rang bagus juga ini huge jadi gede banget dianya defensenya jelek tapi melee damage-nya ngeri wuhh gila bos ini bagus-bagus nih sifat yang didapat mereka yang mereka punyai Hai ah ini nih 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 barcode the Viper nih yang jelek ada satu yang jelek ini jifatnya Wow dapat satu action point ketika ngebunuh lumayan lumayan not bad not bad eh cuma kita ngeliat ini gini dimana ya dimana ya mereka gajinya berapa percaya nih Oh kalau kalian lihat disini ini tuh bintang dua skill sama meledipan ini lebih ke HP Oh jadi ini tanker nih Oh enggak deh ini bintang nih merepresentasikan skillnya gunanya ketika level up kalau bintangnya tiga itu bintang maksimumnya itu bakal dapet kayak bakal naiknya tuh ada kesempatan dapat naik plus 5 atau plus 4 nya lebih gede daripada yang nggak ada bintangnya bintangnya bintang 2 atau bintang 1 jadi ya bisa kalian simpulkan kalau ada bintangnya ini lebih bagus lebih ya lebih bagus tapi kalian lihat juga ini eh awal-awalnya berapa ini enam ini kalau dan 63 dan bintang 3 ini udah pasti bagus tapi kalau misalkan ini eh 20 bintang 3 itu juga lumayan enggak enggak begitu bagus karena eh dari 20 ke 60 tuh juga jauh banget berapa level tuh walaupun dapet plus 5 plus 5 juga harus ngejar berapa level baru 60 jadi kayak gitu pertimbangannya antara ini bintang dan ini nilai-nilai dari mele skill itu berlaku juga sama skill yang lainnya ini atribut yang lain kayak misalkan kalau mele defense nih ada kiriannya bagus pasti intinya kayak gitu kita coba aja nih maksudku tuh kayak gini nah jika dapat plus 4 sedangkan yang ini bintang 2 dapat plus 3 Oh ini nggak ada bintangnya tapi dapet plus 5 berarti hoki banget itu ya udah kita langsung aja naikkan ini eh sebagai mele offense terus ini kita naikkan juga mele defense nya sama inisiatif nggak begitu penting eh resolve sementara ini jadi di 40 bagus bisa tuh biar Oh ini ya biar tentara kita tuh nggak gampang takut gitu jadi kalau misalkan lawan orc dia punya skill ini kayak nakut-nakutin gitu kalau takut kalau sampai takut ini resolve nya rendah Hai jadi ini serangan kita jelek defense kita jadi berkurang berapa persen gitu oke kita naikin aja eh oke defense saja aduh defense atau ini pasti fetish batik biar enggak menenggak begitu itu nggak begitu ya dapetnya empat bagus inisiatif nggak begitu penting menurutku memilih di band atau range ini kali ini aku milih range karena plus 4 kita coba lagi nah ini kan plus dua cuman sedangkan ini plus tiga kalau bintangnya ini plus empat lagi dapatnya Oh ini hoki banget tadi plus lima sekarang plus empat oke kita naikin lagi 71 guys mantap oke ini kita kasih mele defense terus sama ini plus empat nih terserah milih mana kayaknya fetish lebih bagus karena tidak gampang capek tapi bisa ngeluarin skill terus menerus oke persenya nanti dulu dari sini yang ini nih kalian lihat ya udah 60 tapi enggak ada bintangnya setiga hoki oke ini kita ambil aja nih peri softnya masih di bawah 40 kita ambil ini kita ambil terus ini kayaknya nih kalau ini bintang tiga jadi level berikutnya kemungkinan dapat lagi bagus plus empat tapi kalau ini kita dapat plus tiga jauh gini makanya aku lebih memilih nih karena ketika level up lagi uh oke lagi guys ini plus lima udah dapat plus lima mantap plus lima darahnya ini milih skill naik lagi nah ini kan plus satu kayak gini kalau nggak ada bintangnya tuh hoki banget eh satu lagi fatigue fatigue pasti bagus ini penting-penting untuk oke plus tiga mantap terus kita pakai risk inisiatif Wow ini aja deh sempat sama fatigue lagi ini plus tiga lagi lumayan nih plus tiga ini dapat plus empat bagus banget nih plus dua plus empat plus enam guys Wow kirain maksimal plus lima dapat plus enam nih udah mungkin ini maksimalnya plus enam kita aduh oke terus ini juga bakal channel setting yang ini woksikum ini bagus 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 nih nah ini tuh karena ini tak jadi di-in sebagai tukang bawah ini serjan enggak apa kayak tukang biar moralnya tuh bagus moral dari tentaranya ini aku nyontek dulu nah ini perso ini ada kayak ya skillnya gitulah kalian bisa memilih student biar 20% EXP nambah EXP kayaknya bagus tampil oke still boony belt eh 45 minu resolve let's go to 1% ini nanti sih nah hiki ini nih kita ambil ini dulu ya naik level lagi maksimum roll lagi kita ambil kita ambil ini Oke ini aja sama ini oke mantap terus buat ini itu tak jadiin jadiin apa ya jadi ini jadi ini student kecilin DMX dealer sama kolosius eh jangan kolosius dulu ini dulu aja biar naik level mantap oke plus 3 plus 4 plus 4 ininya oke ini dua ini defense kita biar mantap banget jadi kita ambil ini juga ini juga biar naik level lagi ini kita ambil wow eh ini skill hit terus defense juga dah joss baru kita pakaiin lagi tadi mana ya ini senjatanya oke terus ini 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 kita lihat armornya 255 ini kita dapat armor 60 60 ini gak penting banget oke kira-kira kayak gitu guys gambarannya ini buat itu awal-awal langsung aja kita ke kota al-hazred disini duit kita cuma segitu ya guys kita gak punya amunisi amunisi buat kalau kita punya archer gitu lah ini medical supply kalau perlu kalau habis peperangan pasti ada yang luka kalau gak punya medical supply gak akan ke heal lukanya akan tetap tapi kalau ini ada medical supply bakal ke heal seiring berjadanya waktu kalau tools ini kayak pastikan pas war itu mungkin armor kita kebacok atau kepalu atau kecangkul gak tau bakal rusak nah kalau ada tool and supply ini bakal bisa di repair kondisinya nih kalian lihat disini eh gak ada ya nanti kalau misalkan rusak ini ada berapa persen gitu kondisinya berapa persen kalau ini provision ini selain kalian tiap harus gaji pasukan kalian yang disini kita tuh juga harus ngasih makan ini ada tulisannya disini ada kita menggunakan 6 provision setiap hari 50 provision ini bakal bertahan sampai 8 hari lebih jadi aman sama 8 hari kedepan kalau ini duit ini wow kita ngegaji 183 crown per hari jadi duit seribu ini bakal habis dalam 6 hari makanya kita harus ngambil kontrak secepatnya kita lihat dulu arenanya apa nih aduh oke nanti dulu aja ini apa weapon smith oke belum butuh nah ini tempat nge-hire ini kita beli tentara baru disini kita nggak bisa lihat ya atribut mereka kayak apa terus mereka punya sifat trade yang apa gitu trade yang bagus atau nggak nah ini ada yang orangnya indep nih dia nggak perlu digaji enak banget nggak perlu digaji tapi mahal 200 bagus ini 190 nah ini backgroundnya nih mempengaruhi banget ya nah kalau background yang bagus buat kayak kita tadi kan backgroundnya gladiator itu biasanya skillnya bagus skill melee skill defense nya pokoknya terlatih gitu tapi ya emang mahal gajinya kalau yang kayak gini ini apa nih indep tuh ya modelnya kayak gambel gini gak digaji gak minta digaji jadi kayak dia yaudahlah kita beli terus kita jadiin enggak apa tumbal gitu bisa sih jadi biar kalau ada yang mati dia dulu aja yang mati kayak gitu tapi kita nggak akan menghargai dulu karena emang gajinya ini aja udah 183 gage kita langsung aja kontra aja ini apa nih kontra nya kita baca dulu simple task oke 360 70 di DP nya aku butuh bayaran lebih oh nggak bisa oke disuruh ngusir Empire Northwest blablabla oke lah langsung kontra pertama kita guys langsung aja kita sebenernya kita lihat dulu ini disini tuh harganya mahal harganya mahal banget ini kita lihat senjata nah ini kan ada 79% ini maksudnya kondisi dari senjata ini 79% gak berpengaruh ke damage nya walaupun misalnya tinggal 1 per 10% tapi ketika 0% kayaknya nggak bisa dipakai nah ini buat di marketplace ini kalian cari aja yang kondisinya jelek karena makin kondisinya jelek kalian harganya tuh makin turun kayak ini ini ada dua hal yang sama saif yang satu kondisinya 100% harganya 451 tapi kalau kondisinya 66% ini harganya jadi di diskon jadi 300 jadi kita beli yang ini barang kondisinya jelek nanti kita ini sendiri kita fix sendiri itu salah satu triknya biar ya inilah dapet armor bagus tapi duit gak begitu bocor dompetnya gak begitu bocor ini lumayan nih 110 armor dengan harga 244 oke tapi nanti dulu orang gak ada kita gak ada yang pake orangnya aja gak ada yang pake kita belum ada hair satu orang gitu oke nanti aja langsung aja eh kita save dulu sebelum bepergian gladiator oke let's go kemana nih nah gladiator berangkat berangkat ke ini sebentar nah ini kalian bisa lihat ya mapnya ini luas banget kita bisa jalan kesini kesini ngelilingi apa ngelilingi mapnya ini yang luas banget ini buat cari kontrak-kontrak itu semakin sering kita ngerjain kontrak buat mereka semakin ini bagus hubungan kita sama mereka sama kontrak tersebut jadi dapet kontrak yang nilainya lebih fantastis tapi ya lebih susah kita coba ini moga-moga ini gak terlalu susah karena awal-awal kita ngelawan 5 orang guys kita lihatnya skillnya ini wow hehehe kita coba aja ke sini ke bawah sini langsung aja coba kita lihat hoho mantap ini ada tiga tempat ini aku berusaha dapetin high ground ini oke aha ini easy ini harusnya kita tunggu aja disini guys santai santai-santai disini oke mantap kita tunggu disini biar mereka kesini aja oke mereka gak maju minta minta harus kita yang dateng siap bos siap 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 let's go let's go kita kasih pelajaran ini cecumuk satu ini mana loh 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 oke mereka ini gak maju-maju kita otw oke lewat sini lewat sini ini ini soalnya gak bisa disini eh coba kita lewat sini tahan dulu oke oke mereka spear wall kalau spear wall ini kita kalau deket ke mereka gak bisa karena yaitu eh bakal kena spearnya ini makanya kita incer aja satu ini oke ada tukang kepo ini ini senjatanya aja kalah bos kalah bagus oke ini sini langsung aja kita kasih ini apa nih dead blue hoho kita coba langsung aja atau biasa aja ini aja deh biasa aja karena ini kalian bisa lihat ini fatigue nya kita 41 dari 80 kita udah mau capek 50% capek kita pakai attack yang biasa aja oke wow akhirnya mereka ini gerak kita sikat ini ayoo terus karena ini bakal dikepung jadi jadi kita seal wall aja disini nah ini aku bakal yang ini aja deh oke kita kasih oke mantap aduh ini mereka mereka mana ya satu lagi oh itu oh no oh no hah what what oke oke guys ini udah game over ya udah kita ulang dulu kacau oke lot camping radiator beginner tapi kalah lawan ini tercunggu tercunggu kayak gitu oke eh kesalahanku dari sini aku ngerti karena kita gak pakai ini shield nah ini tuh aduh shield tuh daripada pakai kilian throw ini kita pakai ini aja shield aja oke ini dibawa di saku terus senjatanya ini damage nya berapa nih 45 damage nya 50 udah bagus sih kalau senjatanya oke white 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 tuh ini kita kasih ke ini oke let's go guys let's go let's go let's go let's go kita otw kita save aja nanti di deket sana kesalahanku tadi itu yulo tapi lupa harusnya kita ini ya selalu di belakang yang bawa ini tameng dibawa bawa shield karena kalau gak bawa shield itu gampang banget armor kita disikat ini juga tadi aku naik ke atas tuh juga kesalahan karena itu juga ada oke oke ada 4 udah ketahuan disini kayaknya penting disini oke ketahuan semuanya udah ketahuan kita lihat kita lihat mereka kayak apa diem oke spear wall mantap oke mereka diem ini kita kesini aja kita langsung flank dari sini oke mereka masih spear wall oke ini udah gak spear wall oke kayaknya aku kesini kesini aja deh oke ini kesini oke kita lihat reaksi mereka apa jadi kita hajar yang sisi sini dulu oke ini maju ini kemana oke kamu kesini terus tak baju door mantap oke dia maju akhirnya nyerang apaan sih ini oke kita pakai ini apa sih damage berkurang inisiatif berkurang oke itu caranya gimana gak tahu shield wall sama mage ini oke shield wall sama mage ini oke mantap oke maju maju shield wall shield wall kena 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 tameng kita kita shield wall lagi terus pakai yang biasa aja mantap oke 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 miss oke oh aduh oke ini shield wall dulu kita bunuh yang ini semua semoga 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 bisa mati aduh gak kena seriusan oke nah ini moral kita naik melee skill range damage range defense plus 10% oke mereka maju kita udah shield wall aduh itu tuh nyebelin banget waduh armor kita tembus guys ini kita hayoo ini udah mulai nyerah oke ini hayoo boss ini kalau kita pakai ini 20 ininya kita harus pakai ini ya pakai circle biar chance mereka ngehit kita tuh makin kurang ini yang bahaya tuh senjatanya akhirnya oke menutup nah gitu kena wall kita karena tameng nah itu tuh kesalahan kita sebelumnya terlalu yolo oke mereka udah mulai ini bendera putih ini udah tanda yang bagus oke makin putih lagi kalau makin putih berarti makin miss miss gitu ininya kita pukul ayoo mereka ini udah nyerah aduh ini gak bisa shield wall lagi karena capek jadi yaudahlah kita oke mantap semoga semoga gak apa-apa semoga gak apa-apa mantap oke istimewa bos oke 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 sih skill skill seorang gladiator nih ke prodasmu bos ayoo yang ini langsung kita tebas gundule he he langsung oke kita koyok nih anak-anaknya satu orang membawa benda tumpul kita langsung tunjep pedang dari belakang trot trot enggak kenal ayoo satu orang me pasti dia udah ini dalam hati udah hopeless ayoo oke miss kita kasih kematian dengan cara dead dulu aja dari belakang kena langsung tangan cepin ubun-ubunnya trot oke easy easy kita lihat dapet duit 53 mayan medical supplies oke namun isi not bad two hand supplies sama makanan oke mantap oke kayak gitu guys ini tadi kesalahan pertama adalah kita nggak beli tameng padahal itu adalah esensial buat awal-awal ini tameng esensial banget penyelamat hidup 1400 langsung aja kita ke temple nggak butuh kita ke market ke market ini kita coba lihat ada nggak ya panah yang bagus terus jadi kita pengen beli ini tukang panah eh kita lihat dulu ini kita punya spear milita spear 30 damage eh belum punya armor jadi nanti aja nge-hire nya tiga orang ini masih cukup ini karena gajinya juga itu mahal langsungnya kita ambil lagi kontraknya ini disini wah kita harus lawan bisni 440 wow coba kita negosiasi oke nggak bisa memburu apa yang meneror alhajret alhajret ini ini banyak banget ini bencana nya oke nggak ada yang bisa kita beli ini pendungan ini berapa ini 35 celek ini kita lihat alchemy sisi apa ini ini kayak di update terbaru ini ada ini fire lens ini kayak bedil gitu guys ada tembak yang bisa melukai ini dua kotak jadi AOE gitu nah apalagi yang ini ini yang versi mahalnya 3800 duit siapa bos tapi sayangnya ini dua ini ya two-handed ya jadi yaitu kalian nggak bisa bawa ini tameng enggak bisa bawa tameng gitu ya oke kita jual dulu aja ini eh nanti nah sekarang kayak gini ini bisa kita repair out out klik kanan nah ini tandanya kita repair karena kalau ini udah 100% berarti harga jualnya lebih mahal kalau ini nggak usah nih wooden stick karena harganya juga murah nih word word wordnya 123 wordnya 78 oh ini juga ya nggak apa-apa lah oke kayak gitu lanjut lagi kita save dulu jangan lupa karena yaitu daripada mati kita nyari apa nih monster nih nih tandanya tuh ini along the way oh ini ada tubuh yang bergeletakan di ini di di gurun oh oke oh ini kesini ke arah sini udah bener kita oke hai nas oke langsung aja oke oke dia ngincar ke atas kita ini aja tunggu mereka biar keluar semua nah disitu ternyata disini kita kalau kesini oke oke ini macu kesini sambil mumpul oh ini sih dua aja karena dia armornya tinggal dikit waduh salah ini ini juga nah ini pukulnya nah ini pukul aja sini 79% mantap boss oke mantap 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 uff 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 tiga kali serangan waduh 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 ini yang ini itu gak kena shit wow jangan lupa uff 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 iedy uff 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 uzub uff uff o uff uff kita baca disini, ini kesini, sidewall, ini kita sidewall lagi, ini sidewall aja, oke mantap, kita ada di high ground, oke kita diserang disini sisi kiri, sisi bawah nih, sisi kiri, nah ini nih efeknya nih, jelek, min 10% efek, oke, aku mau ini sidewall, terus, ah tuh kan jadi minus, ah cepet kita bunuh aja yang ini, kalau gitu, mantap, dia udah nyerah, ini juga udah mulai nyerah, aduh, aduh, oh no, bro, come on man, kenapa nggak hoki parah, ini, aduh, nah gitu, oke, ini kita, ah nggak bisa, kesini, kesini, kita lihat kesini, bisa nggak, nggak bisa, oke, mereka udah mulai nyerah, oh no, oh no, ngeri boss, ngeri, oh no, oke, please kena, ayoo, ini kita baco aja langsung, ah, susok banget, eh nggak bisa, oh, di melee, oke, ayoo, it's over, akhirnya, akhirnya, aduh, ngeri ya, ini, lawan beast ternyata, lawan hyena aja, kayak gitu, oke, langsung, 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 get out guys, get out, 350, oke, eh, kita coba cari disini, ada nggak ini harganya berapa, 250, lumayan, eh, kita pakai buat ngefix, nah ini tadi, coba kalian lihat, tuh, armornya tinggal segini, armor 100, tinggal, aduh, kacau, ini, ini, armor 89, mau naik level, semuanya mau naik level, oke, 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 bagus-bagus, ini, kita beli ini, tool and supply, sama, mungkin kita bisa hire satu orang lagi, tapi itu, ini, kita lihat kandidatenya, ada di sini kandidatenya, tapi ini, episode berikutnya, episode kali ini, kita sudah dulu di sini, kita udah dua kali ngejalanin kontrak, duitnya, 1400, sekarang, eh, kita juga, udah berulang kali kalah, eh, emang, game ini emang gitu, kalah, 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 ngulang, 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 kayak gitu, apalagi kalau, yang udah pro, pakai versi Iron Man, jadi nggak bisa, kalau kalah, lot, ulang gitu, nggak bisa, ini, kalau Iron Man, eh, makanya kita pakai yang, beginer-beginer aja, kita, coba nikmati, ini perjalanannya, biar, bisa, squadnya bisa sampai 12, dan armornya bagus semua, full squad, karena itu lebih gampang, nanti kalau, levelnya beginner, kalau levelnya, bayangin aja, beginer begini, veteran sama expert, harus lebih jago lagi, tapi nggak apa-apa, kita belajar di sini, oke guys, sekian dulu, episode kali ini, jangan lupa comment, like, dan subscribe, eh, oh ya, ini, bisa dikasih nama, ini, namanya, bisa diganti, silahkan yang mau, terus, nyaranin nama baru, buat mereka, Tawit, Tahlah, The Lion, Tawit, The Beer, sama Bargut, The Viper, nih, kita ubah jadi apa, namanya, yang lebih gigi, silahkan tinggalkan komen, see you di episode berikutnya, goodbye, bye, 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 bye